Halo guys, kembali lagi di channel Kuruhiko Setelah tadi gue udah bahas tentang hero Eleanor Atau Eleanor Sekarang ada lagi hero baru di arena valuta server Namanya adalah Siluka Yang dia ini adalah Archer Nah ini dia tampilan dari hero Siluka Jadi dia disini kayak punya meriam gitu Atau punya cannon Dan disini tertulis angka 27 Dan kemungkinan Siluka ini juga ada hubungannya dengan Moran Kayak Width, Max itu kan punya hubungan dengan Moran Dan mereka juga memiliki nomernya masing-masing Dan skill dari Siluka ini mengadaptasi skill dari hero Huang Zhong Yang ada di game Key of Glory Yang bentuknya itu kayak gini Oke sekarang kita sudah berada di training match Naik dulu sampai level 15 Gue coba cek basic attack ya Oke basic attacknya pake itu ya Pake pistol kecil gitu Oke sekarang gue bahas dulu dari skill pasifnya Jadi setiap dia menggunakan basic attack Itu akan meningkatkan critical rate atau critical chance dan juga attack powernya Yang bisa di stack sampai 5 kali Nih kalian bisa lihat nih ya Ini ada pasif Ini bisa di stack sampai 5 Untuk masing-masing stack ini Kalau gue gak salah ya Ini meningkatkan critical chance sebanyak 1,5% Jadi kalau senanya 5 stack berarti dikali 5 Tuh ini durasi pasifnya itu sekitar 1,5 detik Jadi sebelum kalian ngetek kayaknya kita perlu ngehit ini dulu ya Ngehit creep atau apa gitu Kayak pakai Moran Selanjutnya skill 1 Jadi skill 1 ini akan meningkatkan movement speed kalian sebesar 70% Selama 2 detik kalau gak salah Kemudian skill 1 ini juga punya skill pasif Yang akan meningkatkan attack power kalian Jadi kalau seandainya skill 1 ini udah level 1 Itu akan meningkatkan attack power kalian Sampai kalau seandainya udah level 5 Itu damage-nya akan meningkat lebih banyak lagi Jadi kayaknya di awal-awal mesti ngejar ini dulu deh Skill 1 buat ningkatin basic attack-nya Selanjutnya skill 2 Skill 2 ini akan melemparkan sejenis ranjau gitu Kayak skillnya lindis Dan ini bisa dipasang sampai 2 buah Cooldownnya 6 detik ya Coba Bener gak sih 2? Ya bener 2 Dan skill 2 ini bisa kalian pasang di rumput gini Yang akan memberikan efek penerangan Atau kayak war gitu Apa sih bang efek dari skill 2 ini Kalau seandainya kena musuh? Jadi pas kena musuh Musuhnya bakal terkena pengurangan movement speed sebesar 50% Dan pengurangan armor sebanyak 25% selama 2 detik Ciri-ciri musuh yang kena itu ada kayak defense gitu di kepalanya Tuh 1, 2 Kira-kira 2 detik Movement speed-nya kurang Terus armor-nya juga berkurang Ini bagus nih buat kena yang tank Ini bagus banget Cuman gue kurang Gue coba deh Ini bisa kena air ya Kayaknya sih bisa ya Cuman kayaknya kalau ke creep itu gak ada tanda shieldnya Selanjutnya skill 3 Skill 3 ini dia akan masuk ke meriam mode Atau cannon mode kayak gini Dan disini kalian bisa menyerang sebanyak 7 kali menggunakan basic attack Kayak gitu Dan yang menarik dari skill 3 ini adalah Semakin jauh musuh maka damage ini akan semakin besar Dan maksimal itu damage tambahannya itu sampai ke 40% Wih Sampai 1500 loh Dan ini areanya lumayan jauh loh Coba gue tes Ini archer ya Coba gue tes beli item Nah coba Wih Ini ngejar critical gampang banget kayaknya Ini bisa ke tower gak ya Oh bisa Anjay Oh bisa loh Cuman minusnya disini gak bisa diarahin sih Kalian juga bisa tetap pakein nih skill-skill lain Terus skill 1 fungsinya apa Oh jadi batal Kalo skill 1 dipencet Skill 3 nya langsung batal Cooldown nya gimana Skill 3 Cooldown nya 11 detik Kalo dipakein skill 1 Tetap 11 detik Ini udah setengah coba Oh tetap 11 detik Oke sekian dulu video dari gue tentang hero siluka Dan sampai jumpa di video berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Bye knewός Bye 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 Sub indo by broth3rmax